Sekarang nih, saya lagi ada di salah satu kompon. Ini keren banget, asri, jarang banget ada. Gudang fasilitas, lokasi luar biasa strategis. Kalau berenang ukurannya gede, puas banget berenang di sini ya. Tuh liat, keren. Bacembo-nya juga, aduh, keren banget. Ya, sahabat garasi, ketemu lagi. Sekarang, saya lagi ada di rumah yang kedua. Rumahnya beda. Tadi yang kita host tour dan review, tiga lantai. Ini kalian bisa lihat ya. Rumahnya dua lantai, tapi tetap keren. Konsepnya juga sama, modern tropis. Si kompon ini punya fasilitas yang super lengkap. Ada kolam renang bersama, itu kolam renang dewasa, kolam anak. Kemudian ada children's playground yang menggunakan pasir pantai. Kemudian ada tennis court. Kemudian ada barbecue area yang luas banget, bisa nampung ratusan orang. Kemudian ada ruang serba guna outdoor. Ada ruang serba guna indoor. Dan ada gym atau fitness center. Dalamnya juga ada ruang yoga. Dan ada ruang sauna. Astaga, Masya Allah. Lengkap banget deh kompleknya. Oke, langsung aja kita host tour. Kita review rumah yang dua lantai ini. Oke, yuk. Nah, ini agak naik nih sedikit ya. Ini karpotnya. Pastinya bisa nampung dua mobil. Kemudian di sisi kiri ada entrance. Nah, ini ada garasi. Kita lihat garasinya. Nah, ini garasinya. Garasinya bisa memuat dua mobil. Nah, kalau kalian lihat di area ini nih. Ini karena lagi renovasi. Jadi, ini memang barang buat alat-alat renovasi rumah-rumah yang lain. Ini ada tangga. Ini akses ke service area. Kemungkinan besar kita nggak usah ke service area. Tapi di atas ada dua kamar tidur. Kamar mandi, ruang jemur, ruang cuci. Ini juga ada akses juga ya. Yang ke dapur bersih dan ke kolam renang. Ya, kemudian di sini ada pintu ya. Akses menuju ke ruang tamu dan ruang keluarga. Yuk, kita masuk lewat depan aja. Nah, ceritanya kalau kita masuk lewat depan nih. Kita langsung disambut sama dua pilar yang gede banget nih. Ini nih ditempel pakai ini ya. Potongan batu-batu alam. Jadi, benar-benar alami banget. Naik satu step. Kemudian kita udah ketemu pintu. Nah, sebelum masuk. Saya informasikan juga nih. Ini udah ada taman. Ya, nggak begitu besar. Tapi tamannya udah cantik. Dan pohonnya ini udah gede-gede banget nih. Jadi, kita nih masuk aja udah disambut dengan taman yang cantik. Langsung aja kita masuk ke dalam. Ya, kita sudah di dalam. Waduh, enak nih. High ceiling. Ini nih, four year area. Yang, waduh, stop kontaknya lagi dua. Ini bisa dikasih meja konsul juga ya. Kemudian, aksen atau ornamen-ornamen. Ya, kalian bisa mainkan lah ini. Kursi, meja. Nah, begitu masuk. Lagi-lagi karena memang standar ya. Dulu memang ini komplek. Semua rumahnya memang khusus disewakan untuk ekspatriat. Jadi, ya standar ekspat biasanya rumah-rumah kebutuhannya tuh mereka rumah pengen ada ruang kerja. Masuk, langsung utuh ruang kerja. Nih, ya. Ruang kerjanya pastinya dapat dipungsikan menjadi kamar tidur tamu. Sangat-sangat bisa. Ini banyak kaca-kaca ya, pastinya. Ini langsung dikasih apa nih, kacanya ditutup stiker nih. Jadi, agak burem kalau yang ini ya. Nah, ini kacanya cukup besar. Dan atasnya bisa dibuka. Jadi, jendela-jendela atas bisa dibuka. Oke lah. Ini pintunya geser ya. Wah, kayaknya ini Japani style nih. Iya nggak? Wah, dorongnya agak kas juga dikit nih. Ya, dari ruang kerja kita masuk yuk langsung ke area utama dari rumah ini. Oh, sebelum ke area utama, rupanya disini ada powder nih. Tuh. Ada powder room. Kalian bisa lihat ya. Ada closet, ada waste apple. Gitu. Sisi-sininya langsung ketemu tangga. Oke. Dari ketemu powder room. Ini ketemu tangga ya. Tuh, lagi-lagi tangganya dikasih pintu koboy. Wah. Ada anak-anak kecil nih. Ya kan? Enak nih. Yang punya anak kecil udah disiapin pintu koboynya. Oke. Kita langsung masuk ke ruang utama. Oke. Sebelum kita host tour, review ke semuanya. Langsung aja, begitu masuk. Kita langsung ketemu. Wah, area minibar. Wise. Area minibar. Mantap nih. Santai-santai. Viewnya kalau merenang ya. Ruang keluarga. Asik nih disini. Oke nih. Ini juga nih kayaknya keren juga nih. Cantik juga nih. Udah ada spotlight-nya. Wah, mantap nih. Oke. Dari sini gak apa-apa. Kita langsung aja ke kitchen area. Tuh. Nih. Kitchen areanya enak banget loh. Asli. Keren loh. Kitchen areanya ini luas ya. Sama kayak tadi nih. Luas. Tapi ini kayaknya lebih rapih dan lebih bersih nih. Ini jendela bisa dibuka pastinya ya. Tuh. Enak nih. Ini jendelanya ke akses. Yang tadi saya pisah reak. Kayaknya beli rumah ini udah gak usah mikirin kitchen set deh. Udah kabinet-kabinetnya udah lengkap banget tuh. Wah, lengkap. Ini nih. Ya kan? Rumah standar ekspat. Begini nih. Top table-nya dia pakai granit ya. Hitam. Pastinya hitam memberikan kesan yang elegan. Nah. Ini kerennya juga. Semua dapurnya ada gudangnya. Tuh. Udah disiapin. Gudangnya gede banget nih. Jadi kayaknya buat naro stok sembako oke banget ya. Keren. Keren. Jampurnya lega. Ini bisa dikasih island lagi atau meja makan. Oke. Kita langsung ke ruang yang lain nih. Nah. Ini dia tersambung ya. Jadi mini bar juga. Oke. Ini. Kalian bisa lihat ya. Ini luas banget. Lapang banget ya. Ini udah ada. Set up si sofanya. Ya lumayan lah. Kemudian ini ada. Apa nih? Ada aksen atau ornamen yang. Diukir. Kayaknya sih. Kayak daun gitu ya. Keren nih. Dapat bonus ini nih. Mantep. Ya kalau ini sih nanti selera ya. Kalau selera. Mau diambil boleh. Take out boleh. Ini ada mejanya. Nah ini. Ini nih keren nih. Menarik nih. Ini ruangan. Kalau saya bilang sih kayaknya ini cocoknya. Ruang makan juga oke ya. Ruang makan formil. Atau ruang pertemuan-pertemuan yang lebih formil. Lihat. Dari sini nih. Asik banget ya. Hah? Santai-santai. Kumpul keluarga ya. Cue-nya. Wah. Taman. Pohon-pohon. Kolam renang. Ada gangse. Oh. Kayaknya sama nih konsepnya. Villa juga. Resort juga. Kayak vila-vila di Bali loh. Luas loh. Jadi nyaman banget nih. Area utama di lantai satu ini nih. Ada ruang keluarga. Ruang santai. Bisa dijadiin ruang formil juga ya. Kumpul-kumpul ini pastinya nyaman banget buat ruang makan. Karena berdekatan dengan dapur bersih. Ya. Ini ruang makan yang view-nya. Waduh. Enak banget. Kolam renang. Ini pintunya full nih. Semua bisa dibuka ya. Tuh. Ya. Tuh. Ini kalau kumpul-kumpul keluarga enak nih. Bisa dibuka sampai full. Sampai ke sana. Ini juga. Sebelum kita ke sini. Ini ada ruangan. Jadi di sini ada kamar tidur. Yuk. Lihat dulu nih. Kamar tidurnya. Mantap nih. Tuh. Nah. Ini kamar tidurnya asik banget nih. Pastinya jendelanya bisa dibuka. Tuh. Ya. Ini kamar tidurnya terang. Ya. Ini siang begini terang. Hemat energi ya. Pastinya dibuka. Sirkulasi udara bagus. Lagi-lagi. Ini untuk keamanan ya. Jadi benar-benar nih kacanya semua mati. Nggak bisa dibuka bagian bawah. Atas aja. Jadi aman. Kemudian udah ada lemarinya. Kalau menurut saya sih ini lemarinya terlalu mudah ya. Warnanya. Harusnya kalian cat lagi nih. Warna-warna jati atau yang sama kayak parket ini nih. Lantai parket. Jadi lebih elegan lah kalau menurut saya. Oke ya. Ada kamar mandinya. Ini ada cermin. Ukurannya besar ya. Memberikan kesan yang membuat ini jadi luas. Ada waste tafel. Ada kabinet, kloset, dan ruang shower ya. Oke. Ini nih lupa. Kamar tidur ini enak banget nih view-nya tuh. View-nya nih. Sejauh mata memandang di dalam kamar ini. Total nih semua. Full. Kalau merenang, taman, gazebo. Dari kamar kita langsung ke teras. Wow. Halo sahabat garasi. Bapak ibu calon pembeli. Lihat terasnya nyaman banget. Gede. Ini kayaknya mantep nih. Acara-acara barbecue. Enak nih. Buat acara-acara keluarga. Kumpul-kumpul. Kursi santai nih. Buat di pantai. Wah asik. Jadi kayak serasa di pantai nih. Pastinya sih. Nuansanya nuansa vila-vila di Bali sih ya. Ya vila-vila puncak juga banyak yang begini. Keren, keren. Ini sangat nyaman ya. Jadi ini terasnya gede banget. Luas banget ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Si pager ini nih. Full ya. Pakai kayu. Selain memberikan estetika dan cantik ya. Menambah elegan area kolam renang ini. Tapi emang bener-bener dibuat buat keamanan. Tuh lihat. Ada pintunya. Jadi anak-anak di bawah umur 5 tahun gak sembarangan pen. Ada yang bisa berenang, ada yang gak juga ngeri ya kan. Jadi buat keamanan. Wiss. Begitu buka langsung ketemu gazebo. Asik banget nih. Wah. Santai-santai disini. View-nya taman. Kolam renang. Kumpul-kumpul nih sama keluarga ya. Anak, istri. Keluarga besar juga ya. Kalau lagi dateng, saudara, family yang dari luar kota kesini. Kumpul-kumpul di gazebo asik banget nih. Kolam renang ukurannya gede. Puas banget berenang disini ya. Tuh lihat. Keren. Gazebo-nya juga keren banget ya. Ini bener-bener berasa banget di villa nih. Asik. Bakalan betah banget beli rumah ini. Oh ini ada area bilas. Wah ini pohonnya jatuh nih. Ini area bilasnya. Ya. Oke. Keren. Yuk dari sini kita ke dalam lagi yuk. Lantai 1 sudah kita review ya. Kalian semua sudah lihat. Sekarang kita langsung ke lantai 2. Ada apa aja? Di lantai 2. Wah ini keamanan buat anak-anak lagi. Yuk kita naik ke lantai 2. Tuh lihat. Temu lagi nih. Pintu cowboy. Wah untuk keamanan anak-anak. Ya. Sekarang kita udah di lantai 2. Oh ya. Keren ya. Lantai 2 nih lihat tuh. Lapang loh. Luas. Aduh ini sih. Bener-bener ruang keluarga ya. Yang lebih private. Tapi gede banget. Mau dijadiin ruang keluarga lagi. Di sana bisa dibikin ruang kerja. Bahkan mau dibikin ruang makan juga boleh. Ya kan. Enak nih. Gede banget. Luas banget. Ini sini ada kamar. 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 Tapi saya mau ajak kalian. Ke. Balkon. Iya gak. Balkonnya oke juga nih. Tuh. Mantap. Oh lihat. View-nya gedung pencakar langit. Wah. Itu. Komplek kantor. Nestle. Arkadia. Simon. Aston. Wah. Jadi. Di balkon ini enak nih. View-nya hijau. Ada. Gedung. Perkantoran. TBS. Matupang. Oke. Kita ke ruang apa nih. Di sini. Oke. Ini kamar tidur anak. Jadi ini kamar tidur anak pertama yang ada di lantai dua. Seperti biasa ya. Udah kasih jendela yang gede. Tapi sangat-sangat aman ya. Buat anak-anak. Karena yang bisa dibuka lagi-lagi. Nah. Tuh. Masuk deh udara. Seger. Ya kan. Tuh. Udah ada. Ini buat nyamuknya aman. Udah dapet AC. Panasonic. Lantainya. Parket. Solid wood. Oke. Kita ke kamar tidur yang lain. Kita lihat kamar tidur yang lain. Yuk. Lois. Lois. Ini kamar tidur anak yang kedua. Sama persis. Ya. Konsepnya, desainnya sama persis. Ini aja yang bisa dibuka. Dapet AC. Kebetulan ada kasurnya nih. Queen size. Nah. Sudah dapet lemari. Tuh. Oke. Lemari gantung. Gede nih. Enak banget nih beli rumah ini nih. Tuh. Lengkap. Tapi. Sama. Lagi-lagi saya kurang setuju. Warahnya nih. Terlalu terang. Dikelapin dikit. Gito ya. Nih. Dari sini kita langsung kamar mandi. Ini langsung ketemu Westafel. Cermin. Ukuran cemirnya. Dia melebar ya. Bagus. Kemudian ada mosaiknya. Kemudian ini ada closet. Dan ini. Ruang shower-nya. Tuh. Oke lah. Ruang shower-nya dikasih. Blok di sini. Mosaik. Mosaik yang biasa dipakai kalau merenang nih. Oke. Sudah ada shower-nya ya. Oke. Ini full marmer. Lantainya ini full marmer ya. Kalau kamar. Parket solid wood. Kita lihat kamar yang lain yuk. Oke. Kamar. Kamar. Ini kamar. Ini kamar. Oke. Oh ini kamar mandi juga. Yang depan tadi kamar mandinya gak ada. Adanya di sini. Tuh ya. Sama ya. Ada toilet. Closet ya. Westafel. Kabinet. Kemudian kaca. Cermin gede. Ini area shower. Yang udah oke lah ya. Sangat nyaman. Pastinya udah ada exhaust-nya. Ini buat gantungin anduk. Ini marmer nih. Bagus nih. Keren. Kemudian dari sini kita ke kamar tidur berikutnya. Oke. Nah. Ini kamar tidur anak yang satu, dua, tiga. Ini kamar tidur anak yang ketiga. Udah ada kasurnya ya. Dan sudah dapet lemari. Tuh. Ya. Udah dapet lemari built-innya nih. Tuh. Wow. Gede loh. Tuh. Gede. Gede. Cukup banget deh. Sudah memenuhi kebutuhan banget ya. Jadi. Tuh. Udah ada lacing. Jadi gak usah pusing beli rumah ini. Tapi ya lagi-lagi. Untuk warna sih saya kurang suka ya. Kasih yang agak gelap warnanya. Kamar tidur anak ini view-nya tuh. View-nya kolam renang. Dan gazebo yang terlihat mewah. Keren. Asik nih. Ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Tiga kamar tidur. Sekarang. Kita lihat sama-sama. Seperti apa? Kamar tidur utama. Apakah seromantis kamar tidur utama yang rumah tadi? Wah. Yuk. Kita lihat yuk. Oke. Begitu masuk ya. Kita langsung ketemunya wardrobe area. Walking closet. Ya. Di sini. Kita masuk lagi. Oke. Ini mungkin buat area wardrobe aja. Ini walking closet-nya. Nah ini walking closet-nya nih. Oh lumayan nih lemarinya nih. Ya. Sudah ada juga nih. Ini mainnya kuning semua ya. Kalau oke. Kalau di sini kuning boleh lah buat terang-terang dikit. Tapi kalau ini malah sekalian aja putih. Kayaknya sih bagusan putih. Cakep. Keren. Ya. Sudah lengkap banget. Kita langsung kamar mandinya yuk. Nah. Ini oke loh. Kamar mandinya gede loh. Gede-gede ini. Ya. Sudah ada dua waist tackle. Ya. Buat pasangan. Ini dikasih mozaik. Kemudian kaca ya. Kacanya cerminnya ukuran yang gede. Kemudian ada bathtub-nya. Bat bathtub-nya mewah lah. Ya. Ini sisi-sisinya ini marmer. Oke. Kemudian ada closet. Dari tempat anduk-nya. Woi. Ada. Area shower. Oke lah. Area shower-nya sih cukup. Dan pastinya dia pakai rain shower. Dan hand shower. Oke. Mewah. Masih terlihat mewah. Berasa kemewahannya masih oke ya. Dari kamar mandi. Walking closet. Kita langsung ke kamar tidurnya. Nih. Kita udah ada di kamar tidur utamanya. Oke sih. Ukurannya cukup ya. Cukup besar. Ini udah ada. Cuma ini kayaknya bukan king nih. Ini masih queen size nih. Nanti dikasih yang besar. Ada bedside table ya. Lantainya ini jati banget ya. Parket. Full. Ini solid wood. Pastinya ini jendelanya sama. Kayaknya sih semua sama ya. Pakai aluminium dan. Agak sedikit Japanese style. Tapi lagi-lagi ini. Betul-betul mikirin banget keamanan. Jadi. Sengaja. Dia gak bisa dibuka bawahnya. Hanya atasnya aja. Sama udah ada. Ini nyamuknya ya. Saring nyamuknya. Nah. Di kamar tidur utamanya ini. Ini oke banget ya. Viewnya ini kolam renang. Dan gak sebo. Sama seperti kamar tidur anak yang ketiga tadi tuh. Asik juga nih. Jadi. Viewnya oke banget. Dari sini. Kita langsung ada apa nih. Wow. 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 Ternyata. Sama romantis ya kamar tidur ini. Wih. Kamar tidurnya. Punya balkon. Yang balkonnya. Haw. 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 Balkonnya romantis banget. Ya. Pokoknya kalian udah. Udah pasti ngebayangnya ya. Disini udah ada jacuzzinya ya. Nah. Dari sini viewnya. Langsung nih. Gedung-gedung. TBC Matupang Raya tuh. Ada Aston Hotel. Ada Plaza Oleos. Ada Arcadia. Ada Nestle. Tuh. Keren banget. Wow. Jadi asik banget nih. Ya. Jadi kalau malem-malem nih. Disini berduaan. Viewnya. City view. Hahaha. Viewnya kolam renang. Tuh. Asik kan? Dari balkon ini. Ada jacuzzi. View kolam renang. Razebo. Yang aktivitas di bawah. Kalian bisa lihat disini. Oke. Dari sini. Kita. Sudah. Selesai. Oke. Selesai sudah. Review kita di rumah kedua ini. Oke. Untuk harga. Sampai ketemu. Di. Area kolam renang. Ya sahabat garasi. Alhamdulillah. Akhirnya. Selesai juga review. Kita hari ini. Dua rumah. Dalam satu kompon. Komplek yang sama. Oke. Rumah ini. Memiliki luas tanah. 482 meter persegi. Volume bangunannya 485. Sama nih. Dengan rumah yang pertama. Memiliki lima kamar tidur. Lima kamar mandi. Dan. Satu ruang kerja. Memiliki dua kamar tidur pembantu. Satu kamar mandi. Gudang. Dan servis area yang cukup besar. Garasinya dua. Karpotnya juga dua. Rumah ini. Sudah dilengkapi dengan. Nih. Kolam renang yang cantik. Pasti gede. Ya. Gazebo. Yang mewah. Enak banget. Jadi konsepnya ini sama ya. Sama-sama berasa di villa di Bali ya. Keren banget. Nyaman banget. Nah. Buat kalian ya. Saya rekomen banget. Kalau kalian mau beli rumah di area Jakarta Selatan. Nih. Ini enak banget. Apalagi kalian yang mikirin banget. Kenyamanan dan keamanan anak-anak kalian. Karena. Ini nih. Area bermainnya enak banget. Luas. Main sepeda leluasa. Main skateboard. Wah. Main apa aja enak. Dan ini memang juga. Kawasan ekspat juga. Jadi dalam komplek ini ada beberapa ekspat juga ya. Rumah segede ini. Ya kan. Tanahnya gede. Fasilitas super lengkap. Lokasi strategis. Secara nilai investasinya juga. Keren. Beli rumah. Jangan asal beli rumah. Pikirin juga nilai investasinya. Ya. Oke. Keren banget. Harga. Ini yang paling penting. Ya. Rumah. Dengan hampir luas tanah 500. Kita cuma bayar 10,6 miliar. 10,6 miliar. Rumah semewah gini. Lihat. Rumah sekeren gini. Lokasi super strategis. Hanya 10,6 miliar. Nego sampai deal. Nego sampai deal. Legalitas aman. Sertifikat hak milik IMB. Semuanya lengkap. Aman. Oke. Segera hubungi. Saya. Akmal Sulaiman. 0812-8246-6225. Terima kasih. Kalian semua. Udah nyaksiin video ini. Sampai selesai. Kalau bermanfaat. Share. Oke. Yang udah subscribe. Jangan lupa. Share. Like. Dan saya tunggu komennya. Yang baru nonton video ini. Segera subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi video-video terbaru dari Garasi 5 Homes. Oke. Sahabat Garasi. Bapak, Ibu, calon bayar. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Yang pasti. Saya akan host tour dan review rumah-rumah yang modern, mewah, dan harganya. Harga seksi. Oke. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.